Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sesuai dengan janji saya di video sebelumnya video kali ini saya akan share ilmu lagi teman-teman tentang cara penulisan dokter pustaka yang dikutip atau diambil dari video YouTube tapi sebelum teman-teman lanjut mohon di like comment share dan subscribe video ini aktifkan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video update yang terbaru selanjutnya ya jadi kita langsung aja ya Nah di sini saya pakai contoh video YouTube saya aja teman-teman tentang cara membuat halaman berbeda di Word yang viewersnya 14 doang hahaha tapi nggak papalah Alhamdulillah let's ngelucur hat kita kembali ke topik ya tentang penulisan dokter pustaka yang dikutip dari video YouTube yang pertama adalah nama pembuat atau penyusun videonya ya teman-teman teman-teman ketikkan nama aslinya tapi kalau nggak ada teman-teman bisa menggunakan nama identitas pembuat atau penyusun videonya ya teman-teman ketik nama tersebut dengan format nama belakang terlebih dahulu ya kemudian koma terus dilanjut dengan inisial nama depan contohnya seperti yang teman-teman lihat kemudian dikasih titik ya teman-teman Nah setelah itu tanggal ya teman-teman dengan format tahun bulan dan hari Hai dimana Hai tanggal tersebut diapit oleh pembuka dan penutup kurung tapi kalau teman-teman mau tahun aja boleh misalnya tahun 2020 tanpa ada bulan dan harinya itu bisa juga ya kemudian dikasih titik selanjutnya yaitu nama atau judul videonya ya teman-teman gunakan huruf kapital atau huruf besar di huruf yang pertama pada setiap katanya teman-teman contohnya yang seperti teman-teman lihat Nah untuk judulnya sendiri kan teman-teman udah saya kasih tahu tadi ya tentang cara membuat halaman berbeda di word tapi kalau judul videonya ada sub judul lagi teman-teman harus apit dengan tanda titik dua ya teman-teman dan gunakan tetap gunakan huruf besar di setiap katanya contohnya seperti ini setelah itu kasih pembuka dan penutup kurung contohnya yang seperti teman-teman lihat ketikan di dalamnya kata berkas video atau video YouTube pilih salah satunya aja ya teman-teman jangan pilih ketikan dua-duanya karena itu hanya sebagai contoh aja kemudian barulah dikasih titik setelah itu teman-teman ketikan lagi kata diakses melalui atau diperoleh dari itu juga pilih salah satunya aja ya teman-teman kemudian masukkan url videonya teman-teman nah ini dia urlnya tinggal teman-teman copy paste aja karena disini saya ketiknya manual tidak otomatis maksudnya jadi tinggal saya copy paste aja di daftar pustaka yang sudah saya buat sebelumnya setelah itu dikasih koma kemudian masukkan tanggal kapan diakses video YouTube tersebut nah karena disini saya aksesnya tanggal 8 Juli 2021 maka disini saya tulis juga tanggalnya aksesnya itu 8 Juli 2021 kemudian titik ya teman-teman contohnya seperti yang teman-teman lihat tapi ada juga yang tidak menggunakan tanggal akses ya teman-teman atau dengan kata lain setelah urlnya langsung dikasih titik tanpa tanggal akses nah itu tergantung lagi dari kebijakan sekolah atau kampusnya teman-teman ya nah untuk contoh yang kedua itu teman-teman kurang yang lebih sama ya yang membedakan disini cuma kata yang dikutip dicantumkan yang diapit oleh tanda kutip durasi videonya kemudian disertakan juga kata dalam channel tersebut kemudian tahunnya dan semuanya yang lain-lainnya itu sama ya teman-teman jika teman-teman nonton video saya tentang cara membuat halaman berbeda di word disitu ada kata-kata semakin dipraktekkan sesering mungkin dan seterusnya nah kata tersebutlah yang saya kutip sebagai contoh karena kata-kata itu saya ucapkan sendiri atau keluar dari mulut saya sendiri maka untuk format namanya yang di awal itu menggunakan nama saya sendiri juga ya teman-teman oh iya jika videonya diambil dari saluran resmi YouTube teman-teman ketikan di format awal nama penyusun videonya itu adalah YouTube contohnya yang seperti ini ya teman-teman yang teman-teman lihat nah itu dia cara penulisan daftar pustaka yang dikutip atau diambil dari video YouTube namun tak bosan-bosannya saya memberitahukan bahwa alangkah baiknya jika teman-teman mengikuti panduan resmi yang dikeluarkan oleh sekolah atau kampusnya teman-teman ya dan kalau perlu tanyakan langsung kepada guru atau dosen terkait next time saya akan bagikan lagi video share ilmu saya tentang cara penulisan daftar pustaka yang diambil atau dikutip dari Instagram ya teman-teman so jangan lupa subscribe video ini aktifkan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video share ilmu saya selanjutnya jangan lupa bersyukur dan selalu tersenyum dalam setiap keadaan apapun itu semangat terima kasih telah menonton!